Selamat datang di Wibu Center tempatnya alur cerita manhua terbaru oke kita akan ke alur cerita dokter Raymond ya yang belum menonton episode pertama harap bisa menonton episode pertama dulu ya supaya nyambung ceritanya bos oke ya langsung sajalah kita capcus gak usah basah basi kisah dokter Raymond yang membangun kota wilayah Teluk di terisekai menjadi dokter bedah scene diperlihatkan itu ya di kereta kuda si Rau itu ya Rau Kaplan ia sudah sampai di wilayah Teluk tampak suasananya sudah berbeda karena banyak keramaian dan itu ya bocil-bocil pada main itu ini sungguh pemandangan yang berbeda seperti yang digambarkan oleh para bangsawan kerajaan yang menyatakan kalau wilayah Teluk adalah wilayah iblis yang penuh dengan kejahatan ya maklumlah orang-orang bangsawan itu taunya cuma sepihak doang ya Rau pun bertanya kepada Pak Kusir yang kebetulan Pak Kusir juga orang wilayah Teluk itu ya ia menceritakan kalau semua ini berkat pangeran si pangeran Raymond yang telah menyelamatkan wilayah Teluk dari cengkraman Good Dog Bread dan itu ya pangeran Raymond sekarang telah merubah kota Teluk ini menjadi kota yang penuh keceriaan tidak seperti sebelumnya kalau sebelum ada Raymond wilayah Teluk dikatakan seperti wilayah kumuh yang sangat suram dan penuh dengan penderitaan Rau jadi kaget kenapa Pak Kusir jadi kegirangan menceritakan pangeran Raymond sampai-sampai ia bercerita tentang awal mula Raymond menyelesaikan masalah di wilayah Teluk ya seperti di distrik PSK itu ya di distrik Long Tram yang terkena penyakit kutukan Tuhan tapi sembuh berkat obat dari Raymond yang berasal dari jamur roti dan itu ya harga heel yang sangat mahal tapi jadi murah ya berkat si Raymond ya bahkan sekarang heel itu gratis soalnya Pak Raymond ya Dokter Raymond telah menggratiskan kepada orang-orang yang tidak punya duit untuk berobat di kliniknya maka para healer yang lain pun ikut-ikutan gratis dan sekarang Gwit Blumun yang jadi polisi kota gitu ya dan si Toms si bangke dari Gwit Dark Great telah ditangkap itu merupakan pencapaian yang luar biasa ya Pak Kusir ngeceh mulu tentang Raymond sampai-sampai membuat Rau bosan mendengar pujiannya kepada Raymond ia pun menyuruh Pak Kusir untuk berhenti karena ia sudah sampai di rumahnya saat ini setelah di rumah dinasnya Rau pun masih mendengar beberapa orang yang memuji Raymond seperti pasangan muda mudi yang senang dengan Raymond karena telah menyembuhkan anaknya terus Kuli Angkut yang memuji Raymond karena membuat obat kuat yang anti pegel-pegel gitu ya anti masuk angin dan itu membuat Rau jengkel Rau sangat-sangat jengkel ya karena ia tahu kalau Raymond adalah penjahatnya ia pasti menggunakan sihir hitam untuk membuat para warga disini menyanjung-nyanjungnya wadidaw ini otaknya si Rau seudun mulu tapi kalau memang semua yang dikatakan warga itu benar berarti Raymond ini seperti seorang sain sain itu orang suci ya yang diberkahi oleh para dewa waduh bener-bener otaknya Rau ini gimana ya mikirnya kok bolak-balik kadang suutun kadang husnutun walau-walau-walau pikiran lu dibenerin dulu si Rau ya simpun berpindah ke tempat Raymond Raymond saat ini sedang itu ya sedang merawat pasien akan tetapi tiba-tiba Rau Kaplan datang ia memperkenalkan dirinya namanya adalah Rau Kaplan ia adalah administrator di wilayah Teluk ia ingin bertanya beberapa hal kepada Raymond tapi Raymond menoleh ia sedang merawat pasien si Rau disuruh nunggu di ruang tunggu ya Rau pun memperhatikan Raymond sambil itu ya sambil baca koran sambil nunggu si Raymond itu ya yang sedang merawat pasien wadidaw ada koran disitu baru tau gue di jaman itu sudah ada koran baru tau ini dari kemarin kayaknya gak ada koran deh Raymond sangat teliti bahkan ia sangat ramah terhadap pasiennya dan ketika si pasien membayar matanya dipenuhi dengan itu ya berbinar-binar uang Rau melihat itu walau hanya sekilas tapi itu sangat jelas untuk pandangan seorang ahli itu mata serigala domba alias mata duwitan si Raymond tidak akan lolos dari penilaiannya ia juga memiliki mata yang tajam untuk menilai seseorang ia baik atau buruk dan sekarang Raymond telah ketahuan matanya penuh dengan binar-binar duit setelah pasien Raymond pergi Rau jadi ikut pergi ia mencoret nama Raymond di kertas laporannya akan tetapi ketika mau pergi ada pasien gawat darurat yang datang itu ada pria yang membawa keluarganya itu ya yang tiba-tiba pingsan secara misterius ya Raymond pun memeriksanya dan tampak ini ciri-ciri pendarahan otak ini seperti struk ini tidak bisa ditangani Raymond karena itu ya butuh operasi otak yang Raymond belum bisa melakukannya dan lagi pasien ini telah KO pendarahan otaknya terjadi begitu cepat sampai-sampai membuat pasiennya kehilangan kesadaran dan KO langsung waduh muncul penyakit cerius ini ya Raymond pun minta maaf kepada keluarga pasien yang itu yang tadi membawa si pasien ya dan ia pun menangis ya karena ia menangis Raymond pun ikut-ikutan nangis beberapa saat kemudian Raymond bertanya kepada si bapak yang membawa pasien itu ya dia bertanya apakah si pasien habis jatuh atau terbentur atau gimana ya kepalanya habis kejedor apa ya kok terjadi pendarahan di otak gitu pendarahannya sangat cerius lagi tapi si bapak mengatakan kalau si pria tidak sakit apa-apa dia masih bekerja kemarin cuman dia merasa lelah untuk sesaat dan minta untuk istirahat dia tidak kecedor dia tidak jatuh dan dia tidak terkena benduran apapun tapi tau-tau hari ini dia tidak sadarkan diri dan kemudian dia jatuh pingsan tapi sebelumnya dia merasa sakit kepalanya luar biasa sakit kepala yang tidak bisa dia tahan dan itu yang membuatnya pingsan dalam sesaat Raymond memahami itu itu gejala darah tinggi tekanan darahnya meningkat dan jumlah dan jumlah trombositnya menurun itu sebenarnya teknik tubuh dalam mengendalikan kadar nutrisi dalam tubuh tapi jika disertai dengan kolesterol yang menumpuk itu seperti boom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak ini benar-benar penyakit yang baru ditangani di dunia ini begitu kompleks ini penyakitnya ini sesuatu yang rumit untuk dihadapi di zaman ini karena ini kategori penyakit homeostatus atau penyakit imunitas ya penyakit yang diserang oleh sistem imun gitu ya pak tua itu pun menyuruh Raymond untuk tidak terlalu memikirkannya karena memang sudah takdir ia meninggoy di saat muda dan ya Hansen dan Raymond pun diam mendengar pernyataan bapak-bapak itu yang telah kehilangan saudaranya akan tetapi tiga hari kemudian muncul pasien yang sama mengalami gejala yang sama kali ini perempuan Raymond panik pasien ini baru dirawat ya baru ia rawat tapi kenapa malah langsung kau Raymond sedih dan bingung ini gejala yang sama pendarahan di otak tapi perempuan ini disertai muntah darah karena ia bisa bertahan tapi itu tidak lama karena saat ini perempuan ini sudah kao Raymond benar-benar bingung sebenarnya apa yang terjadi di wilayah teluk ini benar-benar harus segera ditindak dengan cepat dan ya sin pun berpindah keesokan harinya saat ini warga jadi panik dengan keadaan wilayah teluk yang dirumorkan mengalami wabah penyakit misterius para warga benar-benar dibuat takut karena sudah ada dua korban yang sudah meninggoy dalam satu minggu ini mereka khawatir kalau di wilayah teluk kembali diguncang masalah serius karena mereka baru menikmati kemenangan tapi kenapa harus ada masalah lagi ini cuk cuk ya kemudian Rau berusaha menenangkan para warga yang mulai ketakutan ia berkata kepada warga kalau Rau sang administrator wilayah teluk akan mengatasi masalah ini sendirian ia memberitahu warga untuk tidak panik dan tetap tenang tapi para warga malah marah-marah ini orang gak jelas banget dah baru kemarin diutus raja malah banyak tingkah wanjrit lu bro udah diem aja lu di kamar nanti kena penyakit misterius lu bahaya cok ya Rau pun kewalahan mendapatkan penolakan dari warganya dan ia berusaha tetap untuk full senyum melayani para warga kota teluk hei kita tidak boleh seperti ini terus tiba-tiba ada yang berteriak dengan keras kita harus minta pertolongan pangeran Raymond dialah malaikat wilayah teluk dia pasti punya solusi atas penyakit ini ayo kita ke klinik Raymond utam seseorang yang gak jelas orang itu siapa waduh tidak terdeteksi wanjrit ada yang berusaha menghasut kayaknya ini ya karena ucapan itu para warga pun pergi menuju klinik Raymond dan meninggalkan Rau yang sedang bengong ya sin pun berpindah di klinik Raymond saat ini orang-orang berkumpul di klinik Raymond mereka menunggu diberi arahan dari pangeran penyelamat Raymond tapi di dalam klinik Raymond lagi puyeng ia benar-benar tertekan karena ia tidak tahu penyakit apa ini ini virus atau bakteri ia masih belum bisa menyimpulkannya ia sendiri sudah mempelajari sampel darah pasien tapi ia tidak tahu makhluk apa yang menyerang pendarahan dari para pasien yang telah meninggoy ya ini terjadi karena ia baru pertama kali melihatnya soalnya selama di bumi ia telah memperajari ratusan patogen ya bakteri ataupun virus itu ya tapi tidak ada yang seperti ini ini jenis mikroorganisme baru ya ini ya ini jenis bakteri yang cuma ada di benua ini benua lapetania dan ya ia tidak tahu dan ia tidak bisa mengidentifikasi ini jenis mikroorganisme apa gitu ya karena masih baru gitu dan juga Raymond tidak tahu ini asalnya dari mana dan ini juga terbuat dari apa ini juga sangat mempuyangkan benar-benar puyang ini si Raymond iya benar-benar puyang 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 wanjrit dah puyang banget ini Raymond karena masalah ini dan tiba-tiba quest baru muncul tangani penyebaran wabah misterius yang ada di wilayah teluk hadiah skill pisau bedah dua kali naik level dan dua puluh poin skill wanjrit lagi puyang malah disuruh menyelesaikan quest yang sulit pedabah ini sistem kenapa malah ada quest seperti ini wanjrit-wanjrit pedabah ya dah lah selesaikan saja dengan bantuan sistem ia pasti menemukan solusinya dan mendapatkan hadiah dari sistem dan tentunya jika ini terdengar kembali oleh raja maka ia akan mendapatkan hadiah kembali dari raja wadidaw kali ini dia mau minta duit yang banyak saja minta duit satu triliun disaat mikirin duit rau malah datang ia langsung menatap remon dengan tatapan curiga dan berkata kau takkan bisa menipu lagi what remon jadi bingung apa-apa anda malah dikatain menipu datang-datang sudah nuduh yang bukan-bukan wadidaw kau selalu menjadikan warga teluk sebagai objek ya objek penipuanmu kan dan kau selalu mengambil keuntungan dari masalah yang dihadapi warga teluk dan kau selalu mendapatkan hadiahnya kau benar-benar munafik jadi aku peringatkan kau mulai sekarang setiap kasus yang ada di wilayah teluk aku yang bertanggung jawab dan kasus penyakit misterius ini aku juga akan menyelesaikannya jadi jangan berharap kau akan menipu warga teluk kembali mendengar itu Raymond jadi shock ia tidak menyangka kalau sifat aslinya akan terkuat yaitu mata duitan ya ia memang suka duit dan itu diketahui oleh Rau wadidaw analisanya memang luar biasa tapi ia tersinggung dengan ucapan Rau dan mengatakan warga teluk sebagai objek untuk penipuannya walau cuman nyari duit dibilang nipu ya dah lah daripada pu yang mikirin obat untuk penyakit misterius mending sampai aja lah biar pikiran tenang lagian sudah ada Rau yang membantu warga jadi ya udahlah diserahkan saja sama Rau tapi ya gimana ini penyakit bagaimana bisa diatasi oleh pegawai kantoran harus ditangani oleh dokter ahli ya sayangnya saat ini Raymond hanya ahli dalam luka berat tapi tidak ahli dalam ilmu epidemiologi ya walaupun ini pengetahuan dasar di kedokteran bumi tapi disini ia tidak bisa mengakses ilmu tersebut lebih jauh lagi karena ini ya bakterinya baru ini bakteri yang cuman ada di benua Lapetanenia ya mungkin melakukan langkah awal dulu ya untuk menangani penyakit misterius yang pertama panggil Hansen minta Hansen untuk mencari pasien lain yang meninggoy dalam waktu satu minggu ini dan ya menurut laporan Hansen selama satu minggu ini hanya dua orang kemarin yang meninggoy tidak ada yang meninggoy lagi selain dua orang yang kemarin itu ya kemudian lakukan langkah kedua beritahu warga untuk tidak berinteraksi dengan keluarga korban dan minta kepada keluarga korban untuk berada di rumah selama dua minggu dan jangan keluar untuk suplai makanan biar disediakan klinik Raymond dan ketiga jaga kebersihan hindari bahan makanan dari para tikus biar tidak disentuh tikus gitu ya atau hindari kontak langsung dengan para tikus kucing babi ayam ya jangan dibunuh tapi hindari kontak langsung gitu ya dan yang terakhir cari tahu apakah ada demi human atau itu ya manusia setengah hewan itu ya di wilayah teluk demi human itu manusia yang itu ya setengah hewan mereka adalah manusia yang memiliki daya tahan tubuh lebih kuat dari manusia jadi perlu dihindari sementara oleh warga teluk karena dua orang yang meninggoy itu disebabkan oleh trombositnya yang menurun secara drastis kalau trombosit menurun secara drastis itu biasanya terkenal dengan nama penyakitnya itu demam berdarah gitu ya itu umum terjadi di bumi trombositnya menurun artinya dia demam berdarah ya mungkin ini ada kaitannya ya dengan demi human mungkin ada manusia setengah nyamuk gitu ya yang menyebar bakteri penurun trombosit jadi ya dihindari dulu dah dan ya Hansen pun mengumumkan empat penanganan sementara tersebut kepada warga teluk supaya dilakukan oleh para warga teluk dan ya Hansen pun berpindah keesokan harinya terlihat Raymond sedang puyeng itu ya ia belum menemukan antibiotik atau itu ya obat untuk menangani patogen yang baru ia temui ia puyeng banget karena semalaman bergadang gak tidur sama sekali tiba-tiba ada orang tua yang masuk ke klinik Raymond ia minta tolong ia memperkenalkan dirinya kalau dirinya adalah pelayan dari Concaplan namanya adalah Hans ia memberitahu kalau Rao saat ini sedang sakit ia tadi malah mendadak pingsan si pria tua pun bersujud minta tolong kepada Raymond untuk segera memeriksa tuan Rao ya Raymond yang mendengar itu pun langsung kaget gimana ini katanya mau menyelesaikan penyakit misterius malah dirinya sendiri kena penyakitnya wadidaw ya Raymond pun langsung ke tempat Rao dan sesampainya di tempat Rao ia melihat Rao ia sedang demam tinggi tubuhnya berkeringat dan nafasnya terengah-engah Raymond pun memeriksa Rao yang ternyata Raymond menyatakan kalau ini memang gejala trombosit turun dan tubuhnya sedang bereaksi reaksi wadidaw gaswat baru juga bertugas udah kena penyakit saja malah mau kako lagi Raymond pun menyuruh pelayan Hans untuk memanggil healer keluarga Kaplan untuk menangani ini sementara waktu soalnya ia sedang dalam penelitian ia juga belum tahu obatnya tapi pelayan Hans mengatakan kawan Kaplan sudah bangkrut keluarga Kaplan saat ini sedang kesusahan dalam hal keuangan dan Rao yang bekerja sebagai administrator di wilayah Teluk juga tidak menerima gaji karena gajinya semuanya digunakan untuk menyicil utang keluarga Kaplan jangankan untuk membayar healer untuk makan saja Rao kekurangan malah pelayannya yang sering makan daripada Rao sendiri ya mendengar itu Raymond jadi kepikiran ternyata nasibnya sama seperti dirinya tidak jauh beda harus berjuang demi bisa makan tapi Rao tiba-tiba bingung ia marah karena ada Raymond yang sudah berada di rumahnya dan kemudian ia melempar handuk kompres di itu ya di muka Raymond wadidaw ia pun mengatakan aku tidak mau menerima pengobatan darimu penipu wajit dibilang penipu Raymond jadi kesel buang udah ini anak mau di smackdown apa ya gak ngotak sama sekali gak tahu terima kasih cuk cuk tapi pelayan Hans mencegah Rao untuk berkata kasar kepada Raymond soalnya saat ini cuma pangeran Raymond yang bisa menyembuhkan penyakit Rao ya dengan teknik medisnya tentunya ya yang pasti itu sangat manjur dan yang paling utama adalah biayanya yang murah jadi ini ya malekat penyelamat wilayah teluk yang saat ini bisa diandalkan untuk menolong tuan muda Rao ya mendengar itu Raymond pun langsung mengaktifkan skillnya yaitu menangani bajing loncat dan hati baja dan itu ya ada skill baru yaitu skill motivasi yaitu skill memotivasi seseorang agar terpengaruh ucapan Raymond ya Raymond pun langsung berbicara kepada Rao dan Rao sempat terpedaya dengan ucapan Raymond soalnya Raymond tampak pandai menjilat ya seperti peniput itu ya peniput yang sedang trading itu ya peniput trading yang manis di depan ujung-ujungnya nipu wajrit begitu pikir Rao mendengar itu Rao jadi marah soalnya Raymond cuma ngomong manis doang paling-paling ujungnya nipu cuk-cuk ia tidak mau menerima obat dari Raymond ia pasti mengelabui warga teluk dengan bujuk rayunya yang ia gunakan tadi mungkin warga biasa telah luluh di depan Raymond tapi tidak dengan orang cerdas seperti Rao yang ranking satu di Akademi Royal wala-wala-wala malah sombong tapi Hans juga marah ia marah dengan tuan mudanya jika ia tidak mau menerima pengobatan dari Raymond maka ia akan modar percuma juga modar dan pulang sebagai mayat gimana mengatasi masalah keluarga Kaplan dengan mayat yang terbujur kaku apa Rao mau menjadi mayat hidup mendengar itu Rao jadi bimbang kondisi keluarganya memang hal utama kenapa ia berada di wilayah teluk ini juga karena masalah keluarganya itu dan saat ini ia adalah harapan keluarganya satu-satunya karena di wilayah teluk inilah harapannya untuk membangkitkan keluarga Kaplan ia tidak boleh menjadi mayat hidup karena ia harus menyelesaikan masalah keluarga Kaplan dan ia melihat Raymond yang bersinar cerah ia pun mau mendapatkan pengobatan dari Raymond ia ikhlas-ikhlas saja ia mau menerimanya ya oke tapi apa kau tahu pengobatan penyakit misterius ini ucap Rao penasaran ya Raymond pun menjelaskan kalau ini bukan penyakit misterius tapi ini hanya bakteri yang menyerang tubuh dan mengalami kekurangan trombosit akibat bakteri patogen tersebut ya jujur kalau dirinya belum ada obatnya tapi seperti jalan rusak yang ada di Lampung cara penangannya juga sama hanya perlu ditambal ditambal itu jalannya begitu juga kekurangan trombosit ini perlu ditambal ya jadi ditambahkan saja trombositnya dari luar gitu ya biar bisa menambal kekurangan dari trombosit tersebut dan untuk mengatasi hal tersebut diperlukan infusi darah infusi infusi darah apa ya infusi apa ya lupa saya ya intinya itu ya mentransfer darah dari orang lain ke tubuh pasien itu untuk menambal trombosit yang kurang itu ya biar jadi stabil biar jadi normal lagi gitu mendengar metode itu Rauh benar-benar marah ia tidak mau mendapatkan pengobatan sesat seperti itu apa-apaan ini cok itu pekerjaan penyihir masa ada pengobatan menransfer darah ke orang lain walau-walau-walau wanjerit malah dikatain penyihir ya wajar sih belum tahu soalnya tentang teknik medis tapi mendengar penolakan dari Rauh ia meletek ke Rauh kalau ia tidak pantas disebut sebagai jenius yang ranking satu di Royal Academy soalnya ia tidak tahu informasi baru atau pengobatan baru ya padahal padahal hal ini sudah ia pernah lakukan dan ya ia tidak tahu informasi ini dan pengobatan ini ini sungguh mengecewakan kau bukan jenius yang ranking satu kau adalah orang bodoh wadidaw malah diledek remon ya diledek seperti itu Rauh jadi tidak terima dan ya oke 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 lakukan saja sesukamu cuk ucap Rauh kesal jika metodemu berhasil apa kau minta bayaran kalau itu kau mau bayaran oke aku akan langsung mengusahakannya ucap Rauh soong tidak aku tidak mau bayaran aku minta sesuatu yang lebih berharga dari uang ucap remon waduh apaan tuh Rauh dan Hans jadi bingung apaan itu yang lebih berharga dari uang dan ya mikirnya nanti saja pertama siapkan dulu transfusi darah harus nyari pendonor darah kemudian Hans menawarkan diri ia yang akan jadi pendonor darah kemudian dengan lugunya Hans mempersilahkan Rauh untuk menyedot darahnya dengan menggigit lehernya itu ia akan berkorban demi tuannya silahkan tuan Rauh silahkan gigit dan sedot darahku wanjerit ini bukan teknik Dracula cok ya Raymond pun menjelaskan kalau ini hanya butuh darahan dengan mengambilnya lewat jarum suntik dan ya berhasil diambil sebanyak 200 cc karena darahnya cucok jadi langsung ditransfusi ke tubuh resirau kemudian Raymond mengambil 100 gram darah Hans dan itu ya dengan teknik spinner ia dapat memisahkan antara trombosid dan darah merah itu ya dan untuk menggunakan spinner ini Raymond pun membeli skill winds alias angin itu ya dia beli di skill market dan ia gunakan untuk memutar spinner ya maklum ya belum ada listrik jadi spinnernya menggunakan itu ya menggunakan magic dan tiba-tiba tubuh Raymond mengalami peningkatan mana sekarang Raymond telah mengaktifkan mana blood yaitu mana yang bisa disimpan di seluruh jaringan darah yang mengalir di dalam tubuh Raymond dan itu membuatnya semakin kuat iya semakin kuat dalam menggunakan skill dan ya berhasil spinernya berhasil pemisahan trombosid dan darah merah berhasil ia pun mengambil cairan kuning dengan suntikan dan menyuntikannya ke tubuh Rau dan ya sin pun berpindah tiga hari kemudian sekarang Rau sudah sembuh ia berada di klinik Raymond ia sedang mengecek kondisi tubuhnya dan setelah dicek trombosidnya telah normal kembali ia sembuh dari kejala penyakit misterius dan itu ya muka Raymond langsung berbinar dan ia mengatakan waktunya untuk mengambil hadiah kepada murau wala 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 si Raymond malah minta hadiah wala 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 hadiah yang lebih berharga dari uang wajib hadiah apakah itu sayangnya bersambung 4-5 pun bersambung ya guys ya dan oke ya terima kasih sudah menonton wibus center jangan lupa like komen dan subscribe ya pak bos semuanya dan saya mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cus wass Terima kasih.